yang tidak ada bayi pajak, tidak melalui sertifikasi, jadi itu juga bisa merugian konsumer kan. Halo teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum, acara bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, tamu kita kali ini adalah Pak Hasan Aula. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Pak Tutung. Ya, Pak Hasan ini teman lama nih, tetapi kita perlu menggali apa yang selama ini Pak Hasan, gelutin Pak Hasan. Ya, siap. Saat ini Pak Hasan di PT ERAJAYA, suasembada Pak ya. Ya, ERAJAYA, suasembada. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita bincang-bincang Pak Hasan yang akan menjelaskan semuanya. Apa itu ERAJAYA Group, apa saja bidang yang dijalanin, sektor-sektor apa yang saat ini memang berkembang pesat. Saya tidak mendahului, mungkin Pak Hasan saja yang nanti menceritakan. Pak Hasan, Pak Hasan ini yang kita kenal Pak, seorang profesional Pak. Mungkin Pak Hasan bisa sedikit menceritakan kenapa Pak Hasan terjun ke dunia profesional di bidang detail gitu Pak Hasan. Silahkan Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Tutung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, di mana saya terusang sangat senang dikasih kesempatan ya Pak Tutung. Jadi, secara pribadi memang saya asalnya kan dari memang sekolah di IBB. Oh, IBB Pak Hasan ya? IBB, ya. Saya lulus tahun 1988 waktu itu. Oke. Jadi kemudian saya masuk, kebetulan jurusan saya dari Food Technology. Food Technology? Ya, itu jurusan yang cukup memang favorit di IBB. Kemudian abis lulus saya, karena jurusan food saya masuk dulu di pabrik. Oh, kesempatan saat lulus bekerja secara profesional di bidangnya dulu Pak Hasan ya? Betul, di bidangnya. Jadi saya masuk waktu itu adalah di Veselfla, susah bendera. Oh. Nah, di sana saya kebetulan disuruh mimpin langsung di produksi. Jadi bagian susu amil powder. Oke. Jadi waktu itu adalah saya mimpin mie powder selama beberapa tahun. Dan saya belajar banyak disitu bagaimana proses produksi. Dan waktu itu adalah pertama kali bekerja setelah dari IBB kan. Oke. Kemudian, ya saya sangat senang sekali karena bisa masuk ke perusahaan termasuk PMA dan... Perusahaan asing itu Pak ya? Asing. Dan memang dia ada kerjasama dengan salah satu grup di Indonesia namanya Mentras Group. Oh. Nah, tapi kemudian karena manajemennya juga dari Belanda, segala macam. Ya, kita belajar banyak lah. Ya. Selama saya di sana 2 tahun, kemudian saya habis itu putusin untuk mau belajar lebih banyak lagi di bidang selain produksi. Jadi kemudian saya sekolah ambil MBA lagi. Oh. S2, jadi kami S2 di bulan sekolah-sekolah di IPMI. IPMI. Institut Pengembangan Management Indonesia itu salah satu dulu sekolah MBA yang pertama ya. Ya. Yang boleh dikatakan zaman itu kan MBA termasuk sekolah yang baru dan orang juga pingin dapat S2. Kelab elitis lah saat itu Pak ya. Ya, termasuk sekolah yang orang pingin masuk juga lah. Ya. Jadi saya ambil-ambil sekolah, aku kursi MBA. Nah, setelah ambil MBA itu pengalamannya banyak sekali. Karena MBA itu kan bukan hanya sekolah akademik. Ya. Tapi di dalam kelas itu banyak juga. Praktek-praktek. Ya, banyak sekali. Studi kasus tentang perusahaan-perusahaan Pak San ya. Profesional. Jadi di IPMI itu saya kebetulan sekolahnya itu waktu itu di backup oleh Bang Duta. Dan kemudian. Oh, zaman itu saat itu Bang Duta masih ada Pak ya? Ada. Dan case study-nya itu kerjasama banyak dengan unitop di Amerika termasuk Harvard Business School. Oke. Kemudian belajar banyak di MBA adalah kita hanya belajar produksi, jadi belajar manajemen, belajar marketing, belajar sales. Kemudian dari MBA kemudian setelah lulus, saya baru berkarya di, mulai di marketing sales department. Nah, jadi dari sana kemudian saya banyak masuk ke sales marketing. Saya pernah di perusahaan bisnis minuman, EAW dan Pepsi Cola. Jadi pernah sebagai salah satu marketing manager di sana. Ya. Saya lulus beberapa tahun. Kemudian habis itu saya pernah di Kodak Indonesia. Sebagai the head of consumer good di Indonesia. Ya, ya. Di Kodak Indonesia. Baru setelah itu saya masuk ke Nokia Indonesia. Hmm. Karena Nokia Indonesia itu tentunya. Nah ini Nokia Pak Hasan ya? Nokia. Mulai masuk era jaman handphone-handphone melepasan masuk. Yes. Itu jamannya mulainya industri telco itu saya udah tertarik masuk ke situ. Nah mulai masuk di Nokia Indonesia itu memang termasuk salah satu industri yang sedang berkembang. Ya. Dan kita tahu bahwa sekarang handphone merupakan salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan dari semua orang ya. Ya. Jadi dari Nokia itu saya terusan banyak belajar sekali. Karena di Nokia itu boleh dikatakan pengembangan teknologi telco. Nokianya langsung Nokia Indonesia maksudnya Pak? Nokia Indonesia. Oke. Jadi di Nokia itu saya berkarya hampir 12 tahun. Jadi mimpin Nokia Indonesia selama 12 tahun. Sampai sebelumnya saya akhirnya gabung ke era jaya. Oh. Setelah pengalaman dari Nokia memegang brand Nokia. Ya. Akhirnya Pak Hasan berlabuh di era jaya group. Era jaya group. Sampai saat ini Pak? Sampai saat ini. Oke. Nah. Era jaya group mungkin Pak Hasan bisa perkenalkan dulu nih Pak. Karena kita udah mulai masuk bicara soal era jaya Pak. Ya. Yang perkembangan sampai per hari ini saya lihat begitu pesat Pak Hasan. Ya. Mungkin Pak Hasan bisa ceritakan dari awal sedikit tentang era jaya Pak Hasan. Era jaya group. Jadi ya era jaya group kita boleh dikatakan asal usulnya kita memang dari telco ya. Bermain di handphone. Kemudian kita menjadi distributor. Akhirnya kita menjadi retailer. Zaman itu memang distributor adalah salah satu market ya. Karena kita kan waktu itu retail masih belum hampan. Nah kemudian setelah era jaya IPO kita mulai kembangin era jaya. Sorry IPO tahun berapa Pak Hasan? 2011. 2011. Ya jadi kemudian kita banyak mengembangkan retail. Karena kita menganggap retail adalah merupakan salah satu apa namanya toko yang bisa engage langsung dengan consumer. Karena kalau distribusi kita harus berhubungan dengan dealer. Tentunya distribusi gak akan hilang dari Indonesia karena pemainnya banyak. Dan sosok market universe tokonya juga banyak banget. Tapi kemudian kita melihat bahwa untuk bisa memberikan value ini lebih besar kita membuka retail. Jadi kita punya era phone. Kemudian kita juga kerjasama dengan banyak berbisiple. Membuka misalnya contohnya ibox. Itu salah satu adalah namanya IPR ya. Apple premium reseller. Jadi kemudian kita juga ibox itu yang menjual produk-produk Apple Pak ya. Semua produk Apple. Kemudian kita kerjasama juga dengan Samsung. Bangunan Samsung Experience Store. Yang sekarang sudah ada di hampir di mana-mana juga. Kemudian kita juga kerjasama dengan Xiaomi. Buka Mi Store di Indonesia juga. Era jaya. Nah kalau bicara era jaya memang era jaya memang awalnya kan fokusnya di telco. Di industri telco. Di mana kita mengembangkan toko retail, distribusi di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan kita melihat bahwa industri telco ini gak akan hilang. Karena ini adalah merupakan market yang sangat berkembang dan dengan teknologi orang akan upgrade terus. Teknologi yang diperlukan sampai ke masa depan lah Pak ya. Dengan dulu misalnya 2G, 3G, 4G, sekarang 5G. Kemudian dengan produk yang tadi asalnya biasa sekarang bisa juga IoT. Misalnya IoT itu adalah Internet of Things. Sesuatu yang bisa connect devices. Dan segala sesuatu bisa dilakukan dengan IoT. Contohnya misalnya kalau di rumah kita punya horden, kita punya pintu, kita punya air purifier. Segala macam bisa dikontrol dari aplikasi. Itu adalah pengembangan teknologi berikutnya IoT. Saya lihat kalau di Amerika sudah banyak rumah-rumah tangga sudah memulai memakai teknologi begitu, Pak. Luar biasa. Jadi memang IoT ini adalah salah satu teknologi yang akan terus-menerus berkembang. Dan era jaya melihat bahwa tanpa pengembangan retail, kita gak akan bisa meng-confirm message itu ke consumer. Kenapa retail? Karena retail itu bisa pertama memberikan user experience. Karena consumer bisa datang ke toko dan dia tidak hanya membeli produk, tapi dia juga bisa melihat dan mencoba produk. Dengan teknologi dan experience yang ada di dalam produk, gak bisa hanya kita jelasin hanya pakai video atau suara, tapi mereka datang menyaksikan sendiri. Nah, itulah yang merupakan salah satu alasan kenapa retail. Kenapa retail kita waktu dibuka itu selalu dengan live demo, dengan product demonstration. Kemudian kita juga equip dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi. Misalnya kerjasama dengan HCI, home credit. Mereka bisa melakukan jicilan. Kemudian dengan botek, itu salah satu device protection. Consumer bisa merasa kalau dia beli produk supaya aman, kalau dia rusak, dia bisa diprotect. Jadi kita juga kerjasama dengan botek. Jadi banyak sekali hal yang kita lakukan dalam rangka untuk memberikan value-value kepada konsumer kita. Oke. Fokusnya memang asal-muasal dari telekomunikasi, Pak, ya? Yes. Handphone, segala ini itu, sekarang sudah masuk ke berbagai bidang kalau saya lihat, Pak, ERAJAYA Group, Pak. Jadi kalau bicara transformasi, jadi kemudian tahun-tahun lalu ERAJAYA melihat bahwa kita memang di telco, kita boleh lihat kan di telco kita sudah menguasai cukup. Leading-nya, Pak. Leading, iya. Kita punya toko sudah seribu. Berapa outlet, Pak Asad? Sekarang sudah seribu-tigaratus toko. Seribu-tigaratus keseluruhan grup, Pak, ya? Grup. Oke, seribu-tigaratus itu tidak dikit lho. Iya. Nah, kemudian kita melihat bahwa kita tidak hanya, kalau kita hanya di telco, kita nggak bisa engage konsumer lebih luas lagi. Sehingga kita decided bahwa strategi grup adalah kita akan masuk ke salah satu pemain lifestyle. Gadget lifestyle di Indonesia kalau bisa. Jadi kita menjadi salah satu pemain lifestyle juga. Di mana kita akan masuk ke fashion, gadget fashion, yang kita bekerjasama dengan banyak brand kayak Garmin dan DJI, ya kan? Garmin, DJI. Kemudian kita juga, apa namanya, mengembangkan brand sendiri, namanya IT, brand kita itu adalah on-house brand kita yang menjual produk-produk IoT juga, yang punya smart home, segala sesuatu yang ada hubungan dengan connected device kita punya. Iya, Pak Hasan. Kita perlu tahu atau Pak Hasan bisa menjelaskan kepada kita tentang outlook-outlook, tentang teknologi nih, IT, Pak Hasan. IOT, 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 IOT Pak Hasan. Oke, jadi IOT memang salah satu teknologi udah beberapa tahun terakhir ini sudah berkembang ya. Tapi saya lihat setelah satu, dua tahun, satu tahun terakhir ini pengembangan sangat pesat. Kenapa? Dengan IOT ini, konsumen bisa mendapatkan banyak sekali benefit. IOT itu kan semua produk yang ada connected ke device kan, bisa dikontrol pakai device. Contohnya kalau orang udah tinggal di rumah atau dia kerja di kantor, dia nggak bisa, kalau dia misalnya nggak dapat bantu, dia bisa mengatur dari mana aja. Sampai ke rumah, dia sudah AC nyala, air purifier nyala, dia bisa tutup horden, bisa dia tutup timernya, segala sesuatu bisa dilakukan dengan IOT. Jadi IOT adalah next phase. Bahkan menyalakan mobil, Pak Hasan ya. Menyalakan mobil bisa. Jadi kenapa IOT? Karena bantu kita lebih efisien. Kita nggak usah harus repot-repot ke rumah, misalnya baru masak nasi, kita makan. Kita sudah bisa lakukan itu dengan IOT. Nah, AirJ sendiri sangat fokus di sana. Dan semua toko kita di AirAphone, UR ya, uranipada kita, sudah dilengkapi dengan IOT tersebut. Nah, itulah salah satu kita melihat future-nya itu. Apalagi dengan teknologi 5G. 5G juga memberikan speed data yang besar. Dengan 5G ini harapannya bahwa IOT makin bagus lagi. Dan itu termasuk, termasuk nanti industri-industri ke depan kayak industri kesehatan juga termasuk. Jadi nanti orang melakukan operasi, melakukan analisa, sudah harus pakai IOT. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang sedang... Teknologi masa depan lah, Pak Hasan. Yang akan membantu kehidupan kita sehari-hari, Pak Hasan. Betul. Dan itu akan sangat diperlukan oleh setiap orang nanti. Sorry, Pak Hasan. Sebelum saya lupa nih. 5G sendiri di Indonesia, coveragenya udah berapa persen, Pak Hasan? Sementara mereka masih based on... Trail. Saya dengar dengan operator, masih based on lokasi-lokasi tertentu aja. Belum masih semula. Prime-prime area lah mungkin, Pak Hasan. Betul, betul. Jadi memang itu butuh investment besar. Jadi operator juga pelan-pelan melakukan rollout 5G itu sendiri. Jadi ke depan nanti akan lebih banyak lagi yang kita bisa merasakan kayak berjirah ke depan. Dengan speed data yang cepat. Dan itu akan kita akan mendapatkan benefit dari sana. Nah, itu tentang IOT, Pak Hasan ya. Pak Hasan udah jelaskan manfaat. Dan ke depannya, pasti era jaya akan fokus ke sana juga. Betul. Karena ini bisnis masa depan dan sangat membantu gitu, Pak Hasan. Betul. Soal satu hal, Pak Hasan. Imei kontrol, Pak Hasan. Ya. Jadi memang, kebetulan saya sebagai ketua asosiasi handphone di Indonesia, kita melihat bahwa pemerintah sudah benar membelakuin IMEI kontrol ini. Karena sebelum IMEI kontrol ada, itu banyak sekali produk-produk handphone terutama yang masuk secara... Black market biasanya sebut. Ya, atau ilegal ya. Yang tidak ada bayi pajak, tidak melalui sertifikasi. Jadi itu juga bisa merugian konsumer kan. Kalau produk tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang diproduk sendiri kan konsumen yang rugi juga. Ya. Kemudian kalau produk seluruh masuk dengan tidak bayi pajak, yang rugi adalah pemerintah juga. Dan juga itu tidak bagus karena mengganggu ekosistem industri kan. Karena kalau produk masuk dengan barang ilegal tersebut kan otomatis dari segi harga maupun dari segi... Pajak pun tidak dapat loh pemerintah, Pak Hasan. Tidak dapat, macam-macam. Jadi sejak IMEI kontrol diberlakukan tentunya akan memberikan kepastian lah dari segi industri. Karena industri handphone kita sudah TKDN. Sudah TKDN dengan TKDN, artinya sudah lakukan investasi secara lokal dan investment kan. Karena kalau tidak didilungin dengan IMEI kontrol, barang yang dimasuk banyak barang-barang black market, akhirnya industri juga bisa berkembang. Pengusahanya rugi, pemerintahnya juga rugi. Rugi. Betul. Jadi makanya IMEI kontrol. Konsumen pun bisa rugi loh, Pak Hasan. Bisa rugi kalau barang tersebut ternyata diklaim nggak sesuai dengan apa yang ada di produk tersebut. Karena kalau barang-barang masuk dengan tidak resmi kan tentunya tidak melewati tes, macam-macam. Proses yang benar. Betul. Jadi itu kan semua produk yang masuk harus melalui tes, postal, segala macam. Jadi itulah yang IMEI kontrol berlaku. Saya melihat ada satu teman di handphone yang kayaknya black market melalui online, Pak Hasan. Iya. Tau-tau berapa bulan mati katanya Pak Hasan. Nah sekarang apalagi kan mungkin banyak yang bisa aktifasi dengan ngejelas segitu, tiga bulan mati kan sayang kan. Iya. Jadi kalau saran saya adalah beli handphone beli di Indonesia aja. Nah jadi ini penting untuk para penonton di Pak Hasan. Anyway kan sudah dilindungi dari peraturan, dan juga IMEI kontrol sudah bagus, jadi belilah di Indonesia. Belilah di toko-toko resmi yang tersedia. Betul. Kita juga membantu pendapatan negara. Betul. Dan produk Anda pasti terjamin. Terjamin. Maka yang raja melakukan transformasi masuk ke banyak vertikal. Salah satu adalah yang tadi saya bilang, itu di fashion and lifestyle. Which is kita punya, dari yang saya cerita ya, IOT. Kemudian kita juga melihat bahwa, karena kita sudah menjual produk Garmin, itu banyak kegiatan sport. Iya. Saya pakai bahasan itu Pak. Iya. Garmin ya. Golof Pak. Golof, ya. Nah kita kemudian kita kerjasama juga, kebetulan John Venture dengan salah satu brand UK, namanya GD Sport. GD Sport. GD Sport itu salah satu. Nah ini harus ingat ya, teman-teman, ini GD Sport under ERA Jai Group. GD Sport itu salah satu produk yang menjual produk sepatu dan aparel. Which is sekarang kita sudah ada di Indonesia. Iya. Sudah buka ada di banyak tempat di Indonesia. Kemudian kita juga ada satu vertikal lain lagi, namanya ERA Jai Food in Nourishment. Food in Nourishment kenapa? Kita tidak hanya main di food, tapi kita juga main di groceries. Jadi salah satu adalah kita membuka bakery cafe namanya Paris Baggett. Iya. Kerjasama dengan Paris Baggett dari Korea. Nah kita juga sudah buka sejak akhir tahun lalu sampai sekarang. Kemudian kita juga John Venture dengan Grand Lucky. Itu membuka... Grand Lucky itu supermarket, Pak Hasan ya? John Venture untuk toko-toko baru. Kita sudah berjalan dengan Grand Lucky, jadi untuk pembukaan toko-toko baru, kita dengan Grand Lucky Panda. Grand Lucky sekarang saya lihat sudah buka di Bali, Pak Hasan ya? Di Bali. Kemarin saya mampir ke Bali, saya masuk ke Grand Lucky, Pak Hasan. Sangat ramai, Pak Hasan. Itu di Sanur, jadi itu adalah Pandarship kita dengan Grand Lucky yang pertama. Oke. Tokoh kedua adalah di Moy. Di Moy Indonesia di Kelabah Gading, Jakarta. Nah itu adalah di Food and Nourishment, kemudian kita juga punya satu vertical lagi namanya vertical era jaya, beauty and wellness, which is tahun 2020 kemarin sebenarnya kita take over brand cosmetic face shop. Oh iya. Oh iya. Face shop kita mulai di tahun 2020. Nah kemudian itu retail juga semuanya, retail dan kemudian... Yang bergerak di bidang kosmetik, Pak Hasan ya? Kosmetik, iya. Kemudian terakhir itu kita di sekitar tiga bulan lalu, kita membuka apotek, toko apotek, Welling namanya. Welling. Welling kita juga jual venture dengan Welling dari Malaysia. Welling itu apotek di Malaysia yang sangat terkenal setahu saya, Pak Hasan. Masuk ke Indonesia, GV dengan? GV dengan era jaya. Era jaya, oke. Jadi itu salah satu dari vertical yang kita punya. Jadi kita ada 4 vertical, tetap yang merupakan core kita tetap di industri telco ya. Kita ada di handphone, kemudian under telco itu kita punya era jaya digital, which is kita punya produk yang sekarang handphone, kemudian kita juga... ...join venture dengan salah satu pemain Vietnam namanya Mobile World. Mobile World. Kita membuka toko, kita bolehkan toko konsumen elektronik, itu namanya Era Blue. Itu di Vietnam bukanya? Atau di Indonesia? Di Indonesia. Nama tokonya? Era Blue. Era? Era Blue. Era Blue. Era Blue adalah salah satu toko retail yang kita buka bersama dengan panel gitar di Vietnam. Karena di Vietnam Mobile World adalah satu pemain terbesar, dan dia juga menguasai industri telco dan juga industri konsumen elektronik. Jadi karena kita sudah kenal dengan mereka, sudah kenal juga owner juga, kemudian kita jaga saman dibuka di Indonesia. Oh. Dan kita akan membuka toko di Indonesia, dan sekarang lagi persiapan. Semoga bulan depan bisa buka. Oh. Sebaliknya kalau Era Jaya Group join dengan Vietnam ini, ada buka di Vietnam nggak Pak? Di Vietnam tidak ada. Tidak ada join, hanya di Indonesia joinannya Pak? Indonesia, ya. Nah, setahu saya Era Jaya Group ada buka di Malaysia juga Pak? Era Phone itu menjual segala brand handphone Pak ya? Semua brand handphone. Semua brand? Ya. Mana tahu ada yang teman-teman mau ajak JV ke Era Jaya Group lagi Pak Hasan ya? Iya, iya. Tidak menutup peluang Pak Hasan ya? Tidak menutup peluang. Oke, Pak Hasan. Ngomong-ngomong apakah Era Jaya Group dengan jumlah outletnya begitu banyak, juga dilakukan magang untuk para siswa-siswa yang baru tamat Pak Hasan. Oke, jadi... Terima kasih. Terima kasih.